Salam pendidikan Indonesia, kali ini kita akan belajar tutorial Mikamo Fush Aplikasi pembuatan karakter 3 dimensi custom sekarang berubah nama menjadi Adobe Fush Merupakan aplikasi gratis dari Adobe yang satu takat dengan kerat Tersedia banyak pilihan template model yang bisa digunakan Nah, pertama-tama saya pilih template kepala atau hip yang nanti saya gunakan Saya menggunakan template model anak kecil Kemudian saya pilih template model badannya atau torso Saya gunakan model dengan proporsi yang sama dengan anak kecil Kemudian bagian kaki atau leg dan tangan, arm yang sama dengan proporsi Kemudian custom mask untuk mengatur bunyi tubuh samuler dengan tangan atau arm Anda bisa mengedit secara langsung pada karakter Caranya cukup mudah, kalian tinggal menggeser-geser pada bagian propertinya Anda bisa mengedit secara langsung pada karakter Atau secara manual, saya akan mengedit di bagian wajah atau face Kemudian bagian kepala atau hip yang akan saya customis Kemudian bagian kepala atau hip yang akan saya customis Nah sekarang bagian kakinya atau leg yang akan saya kustomis Untuk giginya, tit saya tidak bisa membuka bagian mulut maka saya skip Nah sekarang saya mau modifikasi bagian tubuh atau torso Nah sekarang kita lanjut bagian clothing untuk memilih pakaian Saya memilih bagian atasan atau tops terlebih dahulu Nah kalau sudah lesen milih atas, saya pilih bawaan atau bottom Pilih sepatu, shoes juga ada, monggo di obral baik yang besar atau yang kecil Nah sekarang pilih rambut atau hair, kita bisa memilih model rambut yang ada Saya menemukan kelemahan pada model template ini Harusnya model karakternya gundul atau botak sebelum diberi hair Nah kemudian saya memilih topi, hats atau helm yang sesuai dengan karakter Tidak lupa kacamatanya, ayewer, bisa saya pilih dari sini Nah sekarang bagian janggut atau brewoknya, bed Bisa dilengapin dengan sarung tangan atau gloves dan topeng max Dan yang terakhir bisa kita tambahkan kumis atau mustache Pada model terakhir adalah mengganti tekstur atau warna pada karakter Baik pada warna kulit, baju, dan aksesoris yang lain Terima kasih telah menonton! Nah model sudah selesai, kita bisa menyimpan ataupun ekspor karakter Untuk menyimpan cukup klik menu file save as Format filenya adalah .fush Kita bisa merubah kembali model kita kapan pun Nah di pertemuan selanjutnya kita akan belajar perturangan model kita ini Untuk ekspor, klik pada menu file export format yang disediakan hanya obj Nah di pertemuan selanjutnya kita akan belajar perturangan model kita ini Kemudian akan kita animasikan, maka ikuti terus channel ini Nah itu tadi tutorial dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan jangan lupa belajar hari ini Bye Sub indo by broth3rmax